selamat menikmati kesukan atau jalan-jalan turut alas untuk mencari watu candi waktu candi ya khususnya itu Yoni kita akan melihat Yoni disekitaran Citis Riangan dan sana itu banyak sekali ditemukan Yoni tapi diantara salah satu Yoni tersebut ada cerita uniknya atau cerita mistisnya oke kita langsung saja menuju lokasi Yoni tersebut tonton terus ya oke oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih nah ini kita berada di atas desa liangan ya di sebelah karatnya itu pemandangannya dan itu situs liangannya nah bisa dilihat itu masih daerah sini masih digali lagi oke kita lanjut perjalanan ya selamat menikmati 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 ya okelah saja kita langsung berangkat ya nah ini udah membawa perlengkapan nah ini buat nanti buat membersihin yoni atau batuan-batuan candi lainnya ya oke kita langsung saja perjalanan ya oke dipersingkat saja perjalanannya ya lor malah nambah durasi nanti oke ini kita udah sampai ya ini di area situs liangan udah masuk situs liangan ini dulu pertama kali ditemukan disini kalau bisa teman-teman lihat itu bentengnya itu pertama kali situs liangan ditemukan di area sini sekarang kita udah sampai di area situs liangan ya ini ada yoni dulu situs liangan itu ditemukan di area sini nah itu ditemukan ada benteng ada yoni dan berbagai macam arca dan masih banyak lagi oke yang akan kita bahas cuma ini yoni nah ini yoni terbuat dari bata merah ya dan ditemukan dua yoni disini di area sini saja kalau kita muter-muter itu masih banyak lagi yoni yang lainnya kita cuma akan menelusuri ini yoni ini sama yoni yang dulunya itu diceritakan ada cerita menariknya ya nah ini yoni terbuat dari bata merah eh bukan bata tapi batu merah ini terbuat dari batu merah tapi enggak tahu batu apa saya kurang paham nah bisa dilihat teman-teman ini masih kotor nanti saya nyambim besi ini ya ini sudah pakai sikat sudah pakai sapu nah ini perlengkapan apa busukannya kita nah ini juga ada semacam apa ya kalau ini ya meja atau apa saya kurang paham kalau namanya nah yang jelas bentuknya seperti itu eh dan itu yang masih terkubur masih ada satu bentar ini penampakannya yoninya bisa teman-teman lihat nah itu terbuat dari batu merah eh batu merah dan ini kembar ya di sebelahnya juga masih ada nah ini ini juga mirip sama yang tadi itu ini juga terbuat dari batuan merah tapi enggak tahu batu apa saya kurang paham nah ini masih ter yang separuhnya masih terkubur ya nah ini saya sambil apa nyambi bersihin ini kan masih kotor oke kita lanjut saja perjalanannya oke lor nah ini juga ditemukan yoni ya dia naik kita naik ke atas sedikit dari yoni yang tadi ini juga ditemukan tapi agak kecil ya dan batunya itu batu hitam biasa enggak seperti yang tadi kalau tadi kan batunya merah kalau ini hitam dan juga agak kecil tapi sayangnya ini udah rusak udah tumpal ya itu udah enggak utuh lagi kalau tadi masih utuh bisa teman-teman lihat nah ini ini tumpal oke kita langsung saja melanjutkan perjalanan untuk melihat yoni yoni yang seperti kata orang-orang dulu itu yoninya itu akak mistis ya nah coba saja kita lihat oke langsung cus nah ini kita udah sampai di dekat yoninya yang kita masuk tadi bisa teman-teman lihat ini yoninya juga terbuat dari batu merah ya bisa teman-teman lihat ini seperti batu merah tapi sayangnya yoni ini udah enggak utuh nah ini eh apanya ya eh pancurannya eh biasanya kan ini ada eh gininya gitu nah tapi ini udah tumpal atau udah rusak nah bisa teman-teman lihat ini penampakan dari yoninya tersebut nah ini agak lumayan besar ya dan atasnya sudah terisi air eh dan ini ada semacam lubang-lubang ini ini enggak tahu ya ini dulu guna fungsinya buat apa enggak tahu mungkin salah satu dari teman-teman ada yang tahu nah ini saya enggak tahu malah ini fungsinya buat apa nah ini ini banyak ya nah ini dari samping itu sedikit berumut nanti saya bersihin dulu sekarang saya sedikit bercerita ya ini masih di depan yoni itu eh dulu itu kata apa mbah-mbah dulu nenek kakek saya dulu itu nah ini ada cerita menarik tentang yoni ini ini yoni eh dulunya kan posisinya agak miring ya agak miring terus eh sama pemilik lahannya ini sama pemilik ladangnya ini dulu itu digulingkan nah itu di sebelah yoni ini kan eh terdapat aliran sungai atau sungai kecil itu wah itu digulingkan ke ke dalam sungai itu nah itu besok paginya yoni nya udah posisinya udah seperti semula nah ini 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 pejadian aneh itu eh cerita-cerita dari kakek nenek dulu ya cerita dari kakek nenek dulu semacam itu ceritanya eh dengan penuh mistis ini ini cuma cerita saja ya cerita dari mbak mbak dulu dari kakek nenek dulu itu ceritanya semacam itu tapi sekarang yoni nya juga eh udah posisinya udah gak miring lagi nah bukan ceritanya posisinya lagi miring ya nah sekarang gak miring lagi itu cuma cerita atau apa mitos belaka ya gak ada kaitannya dengan sejarah daerah sini ini atau sejarah situs liangan ini ya gak ada kaitannya dengan sejarah ini cuma cerita saja dan ini kalau kita telusuri masih banyak lagi ya temuan yoni yang lainnya tapi kita cukup sampai disini dulu nah karena ini udah suri mungkin bisa lain kali ya oke terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih